Selamat malam pelajar-pelajar sekalian, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam bab 6, tingkatan 5 dalam bab teknologi makanan dan penghasilan makanan. Jadi pada hari ini kita akan masuk dalam subtopik kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Baik, dalam sesi kuliah hari ini kita akan membincangkan tentang tujuan memproses makanan, bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan, teknologi dalam pemprosesan makanan dan pembungkusan makanan dan juga akhirnya kesan penggunaan berlebihan bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Baik, sebelum itu kita belajar dulu takrifan teknologi pemprosesan makanan. Oke, jadi ini ialah merupakan penggunaan ilmu sains untuk menghasilkan, memproses dan menguruskan makanan mentah supaya tahan lebih lama serta selamat untuk dimakan. Contohnya garam dan gula ditambah ke dalam makanan untuk mengawet memperbaiki meningkatkan rasa makanan dan juga terdapat pelbagai keadaan pemprosesan makanan, contohnya pendinginan dan pemprosesan makanan. Oke, pemprosesan. Baik, apakah tujuan kita memproses makanan? Baik, yang pertama ialah membunuh mikroorganisma supaya makanan selamat digunakan dan tidak menyebabkan penyakitnya. Dan kedua menghalang kerosakan makanan, contohnya akibat daripada tindakan kimia atau haba atau mikroorganisma. Memudahkan pencernaan makanan, yaitu tekstur makanan menjadi lembut, ataupun lebih mudah dipecahkan kepada bentuk yang ringkas. Oke, menjadikan makanan lebih lama, yaitu mikroorganisma dirawat membiak. Dan yang terakhir menjadikan makanan yang diprotes lebih menarik, enak dan berkhasiat. Contohnya penambahan vitamin D dalam majorin ya. Baik, jadi terdapat beberapa jenis bahan kimia yang digunakan dalam perprosesan makanan. Jadi di sini saya akan berikan sedikit contoh untuk rujukan para pelajar sekalian. Jadi jenis bahan kimia yang digunakan ialah bahan awet, contohnya garam, gula, cuka, natrium nitrit, asib boric, dan natrium benzowat. Jadi fungsinya ialah untuk menghalang pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Contoh makanan, contohnya ialah daging, sosial ayam, sos, dan minuman-minuman dalam tin, bawahan dalam tin dan minuman kotak ya. Oke, jenis bahan kimia yang lain ialah nutrisi tambahan, yaitu garam mineral dan vitamin. Ditambahkan kepada makanan agar dapat menambahkan nutrien dalam makanan supaya menjadi lebih berkhasiat. Contohnya roti ya, margarine, tepung, biskut, susu, dan makanan baik agar makanan itu menjadi lebih berkhasiat. Baik, perisa, contohnya perisa makanan, esen vanila, MSG, ditambahkan agar menambahkan rasa makanan agar dapat meningkatkan selera makan. Contohnya makanan ringan, aiskrim, dan makanan dalam tin. Pemanis ya, contohnya sorbitol, aspartam, kesakarin, dan juga gula. Memberikan rasa manis kepada makanan tanpa menggunakan gula ataupun gula itu sendiri. Contohnya jen, buah-buahan, minuman berkarbonat, kuih-muih, dan minuman rendah kalori. Seterusnya, penstabil dan pengemulsi seperti kanji, gelatin, asid citric, dan lecithin digunakan untuk menstabilkan struktur makanan dan menggabungkan emulsi air dan makanan. Contohnya aiskrim, coklat, jerli, dan margarine. Pengantioksida digunakan untuk menghalang makanan berminyak, dioksidakan oleh oksigen dan menjadi rosak. Contohnya asid citric, asid ascorbic, pekosterol, dan natrium citrat. Contoh makanan adalah minyak masak, coklat, majerit, dan juga makanan yang berlemak. Oke, pewarna. Jadi pewarna ini digunakan dalam makanan ringan ya. Contohnya tartrazine, pewarna kuning, hijau, dan berbagai jenis warna. Digunakan untuk memberi warna kepada makanan supaya kelihatan lebih menarik. Oke. Peluntur, contohnya benzoyl peroxida digunakan untuk melunturkan warna makanan. Contoh makanan adalah tepung gandum, beras, dan bihun. Oke, tetapi terdapat beberapa isu tentang penggunaan peluntur dalam makanan. Kerana walaupun ia melunturkan warna, tetapi dia membawa kesan negatif kepada kesehatan. Baik, teknologi dalam pemprosesan dan pembungkusan makanan ya. Terdapat beberapa contoh. Contoh, contohnya penyejuk bekuan. Oke. Mengawet makanan pada suhu yang amat rendah, yaitu negatif 18 derajat celcius ke bawah. Jadi, pada keadaan beku ini, suhu dingin tidak membunuh bakteria, tetapi melambatkan pembiakan bakteria, dan dalam masa yang sama tidak menjejaskan tekstur makanan. Jadi, dalam pedih sejuk, ada dua kompatmen, yaitu yang di atas ialah sejuk beku yang di bawah ialah pendinginan. Oke, pendinginan ialah menyimpan makanan pada suhu antara 0 hingga 5 derajat celcius. Pada suhu ini, mikroorganisme menjadi tidak aktif, kerana aktiviti metabolisme mikroorganisme menjadi perlahan. Oleh itu, makanan boleh disimpan selama beberapa hari. Oke, pengetinan pula ialah proses pensterilan makanan, yang mana makanan dipanaskan pada suhu 115 hingga 121 derajat celcius dalam periuk tekanan selama 20 minit sebelum dimasukkan ke dalam tin. Seterusnya, tin ditutup dalam keadaan kedap udara dan dipatri untuk menutup makanan sepenuhnya. Proses ini membunuh semua mikroorganisme merbahaya. Baik, pempasturan ialah membunuh mikroorganisme dan patogen seperti bakteria dan kulat, tetapi tidak memusnahkan sepenuhnya spora bakteria. Makanan yang dipasturkan perlu disimpan dalam suhu rendah, contohnya 4 derajat celcius selama beberapa hari. Jadi, proses pempasturan ini boleh berlaku dalam dua cara, yaitu yang pertama dipanaskan pada suhu 63 derajat celcius selama 30 minit atau pada 72 derajat celcius selama 15 minit dan kemudian disejukkan dengan segera. Seterusnya, ialah pembungkusan vacuum, yaitu mengeluarkan udara daripada makanan dengan cepat para pertanian rendah dan kelebihan keadaan ini ialah rasa dan nutrian makanan tidak berubah dan pembungkusan makanan tanpa oksigen dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisme dan juga menyelahkan pengoksidaan makanan. Keadaan seterusnya, ialah pembungkusan makanan yang menggunakan sinaran radioaktif untuk membunuh makroorganisme, contohnya ialah sumber radioaktif ialah Cobalt-60 dan Sesium-137, yaitu sumber ini memancarkan sinar gamma dan jika pelajar telah mempelajari dalam menyebutkan 4, sinar gamma ini mempunyai kuasa penumbusan yang tinggi dan boleh membunuh bakteria. Jadi kebaikannya ialah ia tidak ditambah bahan kimia, bebas daripada makroorganisme yang berbahaya, tidak menghasilkan bahan karcinogenik, dan kehilangan nutrian makanan adalah minimum. Seterusnya, pensterilannya. Pensterilan berlaku di mana tenaga hawa digunakan untuk membunuh semua bakteria dan sporanya. Contohnya, suhu UHT Ultra High Temperature yang berlaku di mana pemanasan pada suhu lebih daripada 130 derajat Celsius dalam masa tidak kurang daripada 2 saat dan kemudian dipatirkan dengan segera. Baik, proses kering beku pula mengekstrakkan air daripada makanan beku dan mengekalkan warna rasa dan nutrien makanan dan oleh itu makanan tahan lebih lama. Contohnya, serbu kopi segera, minuman tiga dalam satu, serbu koko, dan sebagainya. Dan seterusnya, pendehidratannya, yaitu proses penyekiran kendungan air daripada makanan dengan menggunakan haba dan udara panas. Oke, jadi makanan menjadi kering ataupun kontang dan tak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme mungkin akan mati ataupun menjadi spora. Dan teknik yang digunakan adalah menjemur di bawah matahari dengan menambah gula atau garam atau mengeringkan dengan haba, contohnya di bawah api ataupun dimasukkan ke dalam hobi. Baik, jadi walaupun kita terdapat bahan-bahan kimia yang ditambah dalam makanan, tetapi kajian menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia ini mempunyai kesan sampingan ke atas kesehatan. Oleh itu, penambahan bahan kimia dalam makanan berdasarkan adalah berdasarkan akta makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan 1985 agar tidak memudaratkan kesehatan makanan. Oke, jenis bahan kimia yang memberi kesana contohnya adalah bahan penawet mungkin akan menjawabkan alahan pada kulit, memusnahkan vitamin D pada makanan, mengganggu sistem pencernaan, natrium nitrat, boleh mencacatkan otak dan mengganggu pertumbuhan fetus. Oke, pewarna juga boleh meningkatkan risiko mencapai kanser, keracunan makanan dan kemandulan. Peluntur, ya, seperti yang saya katakan tadi, boleh meningkatkan keracunan makanan, perisah meningkatkan risiko kanser dan kerjataan otak pada anak-anak apabila mendapatkan makanan yang berlebihan, perisah yang berlebihan. Pemanis ini meningkatkan risiko penyakit kanser dan penggunaan gula juga meningkatkan risiko penyakit diabetes. Oke, pengantioksida pula mengganggu fungsi sistem badan dan merosakkan organ dalaman, ginjal dan hati dan juga menyebabkan masalah sesak nafas bagi individu yang mengidap amasma. Jadi ini hanyalah beberapa contoh, ya, terdapat banyak lagi contoh-contoh bahan kimia yang boleh memudahkan kesehatan. Contohnya pengambilan natrium ataupun garam yang berlebihan boleh meningkatkan risiko mendapatkan darah tinggi. Baik, jadi itu sahaja untuk sesi hari ini. Jadi diharapkan pelajar semua dapat memahami apa yang telah diterangkan sebentar tadi dan jika ada soalan, jangan lupa untuk bertanya pada ruangan komen. Dan jika video ini membantu Anda, dipersilakan untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian dan sokongan Anda semua. Selamat maju jaya.